Intro Halo sahabat curia, jumpa lagi dengan Kak Berna dalam Dunia Curia. Sahabat curia, tahu tidak permainan yang namanya egrang? Iya, egrang. Egrang itu permainan yang menggunakan dua bilah bambu supaya orang bisa berdiri di atas tanah dengan bambu itu. Iya, permainannya asik sekali loh, mau tahu seperti apa. Nanti ya kita baca bukunya sama-sama. Nanti di buku ini kita juga akan berkenalan dengan seseorang yang suka sekali main egrang. Oke, kita cari tahu ya. Buku ini berjudul Festival Egrang Sutiha. Buku ini ditulis oleh Naafi Nurohma dan diilustrasikan oleh Cudzakiah Ansyari. Nah, buku ini diterbitkan oleh Litara dan dapat dinikmati di aplikasi Let's Read. Nah, teman baru kita hari ini adalah Sutiha. Halo Sutiha, apa benar kamu senang bermain egrang? Wah, kita simak ceritanya ya sahabat curia. Jangan kemana-mana ya. Ibu sedang pergi, kakak sedang membersihkan rumah dan Sutiha sedang menggendong adik supaya tertidur. Sutiha pun dengan sabar menggendong adiknya keluar rumah melihat-lihat supaya adiknya tertidur. Dan pada saat Sutiha lagi berkeliling sambil menggendong adiknya, eh dia melihat ada sobekan kertas yang terjatuh di tanah. Hmm, dalam sobekan kertas itu ada tulisan tentang festival egrang. Hmm, Sutiha ingin sekali ikut festival ini. Penasaran dia bagaimana ya cara mendaftarnya festival itu ya? Nah, untung adiknya segera tertidur. Dan karena adiknya sudah tidur, maka Sutiha bisa latihan naik egrang dulu. Nah, lihat Sutiha punya sepasang egrang. Sepasang egrang ini menjadi permainan kesukaan Sutiha. Lihat, dia senang sekali ya. Dan karena Sutiha rajin untuk berlatih, maka Sutiha terampil sekali berjalan menggunakan egrang di atas tanah. Hebat ya Sutiha ya. Pasti karena rajin berlatih ya. Nah, segera saja Sutiha mencari tahu bagaimana harus mendaftar. Karena dia sudah merasa cukup latihan, maka sekarang waktunya untuk mendaftar. Oh, lihat orang-orang pergi ke sana. Rupanya di sana tempat mendaftar untuk bisa mengikuti festival egrang. Tapi sayangnya, Sutiha tidak bisa mendaftar sendirian. Sutiha harus punya teman-teman satu tim. Jadi, festival egrang ini dilakukan secara berkelompok. Wah, Sutiha, kamu harus mencari tim. Sutiha ingin ikut festival egrang. Sutiha pun pergi mendaftar. Sayangnya, ia tak bisa sendirian. Dia harus punya tim. Nah, Sutiha pun segera mencari teman satu kelompok atau teman satu tim. Lihat, dia bertanya pada seseorang. Tapi ternyata orang ini sudah mendapatkan tim. Hmm, ternyata dia punya kelompok baju biru sepertinya. Tuh, sudah ada empat orang. Wah, sayang sekali ya. Kalau begitu, Sutiha harus mencari teman yang lain. Coba kita cari tahu ya. Siapa tahu nih, Sutiha bisa mendapatkan teman-teman dalam satu tim di antara mereka. Hmm, nah Sutiha pergi ke lapangan mendekati mereka dan mulai bertanya-tanya. Wah, banyak sekali ya di situ yang memakai egrang. Mungkin Sutiha bisa bergabung dengan salah satu di sana. Oke, ayo Sutiha cari tahu Sutiha. Dan banyak tanya ya, Sutiha. Nah, lihat Sutiha mendekati sekelompok anak laki-laki. Sepertinya anak ini memakai pita pink. Halo, bagaimana kalau misalnya Sutiha bergabung dengan kelompok ini? Wah, maaf tidak bisa. Kami semua laki-laki. Begitu kata mereka. Wah, rupanya mereka sudah berempat juga. Kalau begitu, Sutiha cari lagi ya. Jangan putus asa ya. Yuk, sahabat ceria kita bantu ya Sutiha untuk mendapatkan teman-teman satu tim. Nah, Sutiha pun mendekati seorang anak perempuan yang memakai rumbai merah putih di bambunya. Sutiha ingin bergabung dengan tim ini. Kayaknya seru sekali ada rumbai merah putih di bambunya. Namun kata mereka, tim mereka sudah lengkap. Hmm, iya sih sudah ada empat orang. Wah, Sutiha rupanya belum beruntung. Ayo, Sutiha cari lagi ya. Jangan patah semangat. Sutiha jadi berkeliling-berkeliling dan mencari kira-kira tim mana ya di antara mereka ini yang masih perlu anggota. Hmm, apakah tim yang di sana ya? Tapi sepertinya mereka sudah berkelompok atau aku harus mencari kemana ya? Nah, saat Sutiha lagi bingung, akhirnya Sutiha turun dari egrangnya dan duduk di pinggir lapangan. Dia bingung bagaimana ini ya caranya supaya bisa membentuk satu tim. Eh, tiba-tiba ada dua orang yang mendekati dia. Hai, bagaimana kalau kita membuat tim sendiri? Kata salah satu dari antara mereka. Wah, tawaran yang baik ya. Hei, ada lagi yang mendekati Sutiha. Ayo kita buat tim, aku ikut ya. Kata anak berbaju hijau. Iya, aku ikut juga ya. Wah, ini ada temannya yang berbaju ungu. Tunggu dulu, tadi sudah ada Sutiha, lalu temannya yang berbaju kuning, lalu anak yang berbaju hijau ini, dan anak yang berbaju ungu. Wah, sudah empat orang. Kalau begitu sudah bisa membentuk tim. Ayo Sutiha, daftarkan dirimu untuk ikut festival. Tuh, benar kan? Sudah terbentuk timnya. Ini dia, kelompok Sutiha. Lihat, mereka pakai bajunya warna-warni ya, cerah sekali. Dan mereka terlihat semangat sekali. Wah, kini Sutiha sudah punya tim. Dan pasti mereka punya kesempatan untuk memenangkan festival egrang. Wah, lihat. Mereka ikut festival itu sampai selesai. Dan sepertinya ini kelompok-kelompok yang memenangkan festival itu. Ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Jadi juaranya ada tiga kelompok. Selamat ya, Sutiha. Kamu dan teman-teman berhasil mengikuti dan memenangkan festival egrang. Sutiha mendapat teman. Mereka membentuk sebuah tim. Kini timnya pun bersiap untuk ikut festival egrang. Hore, akhirnya Sutiha dapat mengikuti festival egrang. Dia memiliki tim yang terdiri dari teman-teman baru. Nah, sahabat ceria. Kalau sahabat ceria punya keinginan dan punya cita-cita. Terus berusaha ya. Jangan putus asa. Suatu saat ketika kita yakin dan terus berusaha. Kita pasti bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Cerita tentang Sutiha sudah selesai. Sampai di sini dulu. Itu berarti Dunia Ceria juga harus pamit undur diri dulu. Jangan lupa ya ikuti episode-episode Dunia Ceria di Youtubenya Dunia Ceria The AITV. Dan juga follow akun Instagramnya at Dunia Ceria underscore The AITV. Dan Kak Berna, iya betul sekali mau mengingatkan lagi untuk membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Supaya kita menambah wawasan dan juga mendapat hiburan yang berguna. Ajak papa mama, adik atau kakak. Daaah! Sutiha ingin ikut festival EGRANG Ia pun pergi mendaftar Sayangnya ia tak bisa sendirian Dia harus punya tim Sutiha ingin ikut festival EGRANG Ia pun pergi mendaftar Sayangnya ia tak bisa sendirian Sutiha ingin ikut festival EGRANG Tapiніs anyway baginda cause menampor somشyit